iya pak, asyik bohong deh halo, selamat pagi pak Rahim sudah pak oh gak apa-apa, saya tunggu pak kamu tanda kan? gue Rahim, temennya Gion barusan Rahim telepon gue dia bilang ketemu bini abang di Bali halo Sobat Kompas TV apa kabar? semoga sehat selalu ya aku punya berita terbaru buat kalian, akhirnya setelah sekian lama dunia perfilman Indonesia mulai bangkit dan kembali hadir di layar lebar kemarin pada tanggal 4 November 2021, telah berlangsung acara press screening dan press conference film Paranoia film terbaru yang berjudul Paranoia ini diproduksi oleh Miles Film dengan jenre drama thriller pertama yang disutradarai oleh Riri Riza dan diproduseri oleh Mira Lesmana film ini menggandeng beberapa aktris dan aktor yang berbakat dan tentunya kemampuan aktingnya gak usah diragukan lagi siapa lagi kalau bukan Nirina Zubir Nikola Saputra Lukman Sardi dan Kathleen North Lewis Paranoia bercerita tentang Dina yang diperankan oleh Nirina Zubir ia mencoba untuk kabur melarikan diri dari suaminya yaitu Gion yang diperankan oleh Lukman Sardi Dina melarikan diri bersama anaknya Laura yang diperankan oleh Kathleen North Lewis dengan membawa barang berharga milik suaminya di dalam persembunyianya ia bertemu dengan kaya tak dikenal bernama Raka yang diperankan oleh Nikola Saputra situasinya menjadi bertambah rumit dan menegangkan karena ancaman semakin mendekat sama Laura ini kan kita juga dikasih kesempatan untuk maksudnya kita benar-benar spend time together jadi kaya kita satu villa bareng bahkan aku sama Laura ini satu kamar gitu jadi ya as apa ya memposisikan diri pertama as a friend kemudian menjadi ibu dan akhirnya juga kita melakukan pendekatan yang akhirnya dia juga mulai pelan-pelan terbuka akhirnya sampai curhat-curhatan sampai akhirnya tukar pikiran sampai akhirnya menyenangkan sekali memiliki karakter nah itu dia aku bilang aku bersyukur banget dipasangkan dengan para pemain yang apa ya namanya membuka diri juga lah gitu untuk mendapatkan chemistry ini semuanya Lukman juga Niko juga bahkan Mas Riri juga Mbak Mira apalagi jadi yaudah lah semuanya udah marvelous langsung lah bisa ditawarin main film di tengah-tengah pandem ini sebuah perang jadi dan apalagi dengan orang-orang yang saya kenal sering kerja bareng dengan teman-teman juga yang main jadi ya saya gak punya alasan untuk film film ini langsung meraih nominasi piala citra untuk kategori film panjang terbaik FFI 2021 tak hanya itu film paranoia ini telah lebih dulu tayang di 25th Buchon International Fantastic Film Festival atau Bifan 2021 di Korea Selatan serta terpilih untuk berkompetisi di Spanyol untuk Asian Film Festival Barcelona 2021 film ini akan tayang pada tanggal 11 November 2021 di layar lebar di seluruh Indonesia Mungkin memastikan bahwa protokol yang sudah kita siapkan sangat ketat itu benar-benar dijalankan ya karena kadang-kadang di atas kertas kita udah nyiapin protokolnya tapi ada kenyataannya banyak yang melambarnya itu itu yang sebenarnya tantangan utama memastikan bahwa semua mau mematuhi walaupun kan sebenarnya kalau kita bicara dalam keadaan keadaan sudah bubble sebenarnya juga cukup aman tapi yang khawatir itu kan ketika ada yang di luar masuk dan tidak terkendali jadi itu tantangan utama kemudian ya juga bagaimana semua yang satu bubble sama kita itu banyak banget yang sebenarnya merindukan keluarganya juga rata kayak lagi tugas jauh tapi ya memastikan juga semua hekel supaya itu terbantukan saya sangat berharap film ini bisa menjadi film Indonesia yang kembali didatangi penontonnya yang semua siap untuk kembali ke bioskop dan semua mau mendukung tapi tentunya di saat yang sama juga bisa menikmati film drama trailer ini so datang aja langsung ke bioskop dan jangan lupa untuk nonton film paranoia gue udah ke dalam dia udah kabur seorang preksek siapa yang ngasih alamat yang lo kasih ke gue gue gak pernah berhenti menghitung hari untuk buat perhitungan sama lo pujanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati